Pasang air laut yang disertai gelombang tinggi membuat sejumlah rumah warga di pesisir pantai Polewali Mandar, Sulawesi Barat rusak tertimpun pasir laut. Selain rumah, jalan perkampungan tersebut juga hancur akibat terkerus air. Beginilah kondisi perkampungan layan yang berada di lingkungan ujung kelurahan Polewali, kecamatan Polewali, Sulawesi Barat. Usai diterjang pasang air laut yang disertai gelombang tinggi. Kabung ini nampak porak-poranda setelah terus-menerus diterjang gelombang pasang setinggi 3 meter sejak 2 hari lalu. Puluhan rumah warga yang berada di bibir pantai rusak tertimbun pasir laut setinggi 1 meter. Selain rumah warga, jalan rabat beton sepanjang kurang lebih 20 meter menuju perkampungan ini juga hancur dan tak bisa dilalui kendaraan akibat tergerus gelombang pasang. Menurut sejumlah warga, peristiwa gelombang pasang ini merupakan yang terparah sejak 15 tahun terakhir. Akibat kejadian ini, aktivitas warga lumpuh total. Dengan rumah-rumahnya yang sebagian dengan rakyat, terkimbung dengan pasir, yang terputus sekitar 15 meter, jalanan cor. Cor, rabat beton ya. Ironisnya meski sebagian besar warga telah kehilangan tempat tinggal, namun hingga saat ini mereka belum mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Warga yang kebanyakan pekerja sebagai nelayan berharap ada perhatian pemerintah, khususnya pembuatan tanggul penahan ombak di sepanjang pesisir pantai Yulaya ini agar mereka bisa terhindar dari ancaman gelombang pasang. Repule Waliman Darhuzair Zainal melakorkan.